Karena gini abang kakak, kan kalau jujur-jujuran gitu loh, kita tuh kan banyak gak taunya gitu loh, apa sih maksud Allah, apa sih maunya Allah, kenapa dikasih covid, kenapa film saya kok gak tayang, saya sempat juga berpikir, kenapa, tapi waktu itu bilang sama kawan-kawan, yaudahlah saya bilang, ya Allah pasti, waktu itu saya bilang gini, pasti ada hikmahnya. Maka tadi saya bilang, ilmu, ilmu yang kita miliki itu, atau apa yang Allah titipkan itu, itu jadi wasilah kita, jadi wasilah kita, untuk membuktikan kehadapan Allah, membuktikan di hadapan Allah. Dan memang, kalau mau jujur ya, mau jujur, tadi kan kita cerita ya, kayak, kayak, saya pengen kayak Bang Fajar, Bang Fajar pengen kayak saya, dunia ini ya memang, apa yang kita sedang alami hari ini Bang Fajar, itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Kehidupan yang kita alami hari ini, adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Jadi semua orang tuh pengen seandainya saya bisa begitu, seandainya saya bisa begitu, seandainya saya bisa begitu, padahal apa yang sedang dia alami itu, juga sudah satu ladang amal, satu pahala, satu kebaikan. Dan memang kadang-kadang gak harus paham sekarang. Saya bilang tadi malam, sama Bang Fajar dan istri, Allah tuh tidak pernah menolak doa. Allah tidak pernah menolak doa, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah hanya merubah dua hal. Allah merubah apa? Allah merubah waktunya, dan Allah merubah bentuknya. Termasuk kayak, Alhamdulillah dengan izin Allah, wasilah film ini, film Sahdu ini cerita Sahdu ya. Sahdu itu kan dibuatnya 2020, satu hari dengan ibu. Alhamdulillah kena COVID. Seandainya, seandainya Sahdu tuh launchingnya 2020, dia gak ketemu sama Bang Fajar. Gak ketemu sama dekat di kajian. Gak ketemu sama artis-artis ini kan. Allah gak bertemu kan. Allah tahu waktu yang terbaik, memang kadang-kadang takdir Allah itu suka gak enak di awal. Kayak apa? Kayak bungkus permen gitu kan. Yang mau kita makan permennya. Kadang bungkusnya itu yang gak enak gitu loh. Kita kan gak enak. Atau flash testar. Nah, apa tuh? Isinya enak, cari ujung solasinya susah. Atau flash testar. Iya, iya, iya. Isinya enak, tapi cari ujung solasinya susah. Iya, antara mau ngasih hikmah sama dia cerita. Pokoknya suka-suka dia lah pokoknya. Kalau dia udah pake udang-udang tuh udah udah agak waras dari. Ini yang diikat itu sahaja. Yang diikat ya. Sejanya ujungnya gak ada juga ini. Bingung ya. Nah, jadi abang kakak banyak sekali kalau mau jujur gitu ya. Takdir Allah itu kita gak paham gitu loh. Kita gak paham, kita gak ngerti gitu. Maka saya bilang tadi malam kan. Yang lain boleh hilang. Apapun itu. Mau uang, pasangan, suami, istri, anak. Apa aja. Boleh aja hilang. Iya kan? Atau pergi dari kita gitu. Tapi satu yang gak boleh hilang. Dan gak boleh pergi dari kita. Apa? Perasangka baik sama Allah. Karena Allah itu sesuai perasangka hambanya. Makanya kalimat Allah maha baik. Allah maha kaya. Allah maha memudahkan. Ada aja skenario Allah. Ada aja selalu ada ini. Maka saya bilang gini. Ketika engkau berbuat karena Allah. Maka seharusnya. Seharusnya. Kita gak boleh berhenti dong karena manusia. Kamu hijrah untuk siapa? Untuk Allah. Kamu pake jilbab untuk siapa? Untuk Allah. Kamu menikah untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kenapa berhenti karena manusia? Berarti kan gak sinkron antara cita-cita sama tantangan. Di dunia ini mana ada hidup yang tak ada tantangan. Semua hidup punya ujian. Saya ketemu sama orang kaya. Cita-citanya bukan beli tas branded lagi. Apa doanya? Sampai netesin air mata. Ustaz tolong doain. Semoga suami saya mau ke masjid. Rumahnya gede, besar. Piliaran. Punya mobil, keluaran-keluaran terbaru. Barang-barang branded itu cuma dilempar-lempar gitu aja. Doanya? Ya Allah doain. Semoga Ustaz tolong doakan. Semoga suami saya mau melangkahkan kakinya ke masjid. Saya bercita-cita. Semoga saya bisa jadi makmumnya beliau. Saya pengen Ustaz. Suami saya jadi imam saya buat sholat. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi cita-citanya mungkin bagi kita recek. Bagi dia. Sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Ini senat. Ada pertanyaan. Ini jadi menjawab yang kadang-kadang teman-teman saya yang udah tahan, udah soleh. Terus Allah kasih. Dia rezekinya ya pas-pasan. Pas aja cukup gitu. Terus ngeliat ada orang yang hobinya mabuk-mabukan. Maksiyah proyekinya berlimpah-limpah mulu gitu ya. Dia kadang suka. Oh dia. Kayaknya maksiat muh. Ini muh. Itu rezekinya ada terus. Nah. Ternyata. Kalau kita ngeliat tadi percualan yang orang punya tas branded. Ditaruh berantakan kita orang kaya aja. Ternyata kebahagiaan dia itu. Cukup melihat suaminya ke masjidnya dia ada bahagia gitu kan. Nah iya. Itu rezekinya luar biasa. Rezekinya luar biasa. Itu yang kalau saya waktu ini. Ini saya baca tasawuf modern bukunya Buya Amka. Iya bahagia itu ternyata deken sama diri kita. Iya. Cuman bagaimana bersyukur aja ya. Itu mungkin berperasangka baik sama lu. Yang kebiasa Allah selalu baik gitu ya. Iya. Perasangka baik. Makanya tadi kan. Kehidupan yang sedang kita alami. Itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Oh iya. Salat bang. Salat itu penting bukan yang penting salat. Oh iya. Salat ada lima huruf. S-H-O-L-A-T. Ada artinya masing-masing. Betul. S. Setiap gerakannya pasti ada manfaat. Oh iya. Harus diserahkan. Harus diserah gerakan kalau sudah azar. Oh iya. Oh. Orang meninggal aja ingin mengulangi. Wih sedap. L. Laki-laki wajib di masjid. Wah. A. Allah suka yang tahu. Terus lakukan sampai kita mati. Wih sedap. Masuk baik kok. Sudah empat tahun. Sudah empat tahun ngapalin ya. Sudah empat tahun ngapalin ya. Baru ini bisa. Baru ini. Jadi kadang-kadang. Dia tadi sawang-sinawang itu. Kok aku gak kayak dia. Kenapa aku kehidupanku begini. Kenapa Allah beginikan aku. Maka waktu saya bikin skena itu. Semua karena Allah. Step pertama yang saya ajak orang-orang itu bang. Adalah beristighfar. Meminta ampun kepada Allah. Karena. Pernah berperasangka buruk kepada Allah. Itu salah satu dosa yang harus kita istighfarkan kepada Allah. Ya Allah ampuni saya. Karena pernah berperasangka buruk kepada engkau. Karena gini ya bang kakak. Kan kalau. Kalau jujur-jujuran gitu loh. Kita tuh kan banyak gak taunya gitu loh. Apa sih maksud Allah. Apa sih maunya Allah. Kenapa dikasih covid. Kenapa film saya kok gak tayang. Saya sempat juga berpikir. Kenapa. Tapi waktu itu bilang sama kawan-kawan. Nah udahlah saya bilang. Ya Allah pasti. Waktu itu saya bilang gini. Pasti ada ikmahnya. Karena kan. Saya diuji dengan statement saya di film itu kan. Apa kalimat saya di film itu. La tahzan. Pasti ada hikmah setelah ini. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Hihmah. 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 Terima kasih.